Pasangan Anies Muhaymin unggul di tempat pemungutan suara, TPS, Ketua PKB Sulawesi Selatan, Sulsel, Azhar Arsyad. Azhar Arsyad lakukan pencoblosan di TPS 57, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makasa. Calon Presiden, Capres, nomor urut satu itu mendapatkan sebanyak 97 suara sah. Sementara pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 73 suara. Lalu untuk pasangan Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 22 suara saja. Hal itu tentu menjadi keistimuaan tersendiri bagi Azhar. Azhar Arsyad mengatakan, pencoblosan hari ini berlangsung dengan baik. Menurutnya, keamanan pemilu di Kota Makassar terjadi karena rata-rata pemilih saat ini sudah cerdas. Adapun kata Azhar, partisipasi dari warga di TPS 57 itu juga sangat baik. Terlihat dengan bagaimana masyarakat berbondong-bondong datang ke setiap TPS. Azhar mengaku, siapapun yang terpilih nantinya, baik itu Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, Kota dan juga DPD RI tentunya mereka adalah pilihan terbaik bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke sana mudah-mudahan siapapun yang terpilih adalah orang-orang yang terbaiklah untuk mengabdi untuk memperbaiki bangsa ini mau pindres mau pilih mudah-mudahan itu orang-orang yang betul-betul ditakdirkan untuk membantu untuk menjadi masjid tator kepentingan masyarakat Pak Ketua tadi kesini sama siapa saja Pak Ketua tadi kesini sama siapa saja kenapa terus berangkat ke sini sama siapa saja Oh sama keluarga sama anak dan istri datang memang rencangannya dengan jam 10 supaya Bapak-bapak semua tenang mempersiapkan diri berdoa mana yang diberikan dari atas yang terbaik Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia